Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan sharing dan mempraktikan bagaimana cara mendaftar akun untuk beasiswa LPDP Selain mendaftar akun kita juga perlu untuk melengkapi data profil kita Pastikan sebelumnya kita telah membaca pedoman untuk beasiswa ini seperti ini Kemudian kita juga lihat pada mekanisme pendaftaran Kita harus mendaftar akun peserta terlebih dahulu selanjutnya melengkapi profil peserta Mari kita klik langsung saja Klik link beasiswa.gemenak.go.id Kita langsung diarahkan pada halaman ini klik daftar sekarang Selanjutnya kita belum punya akun jadi kita klik buat akun yang di bagian bawah Selanjutnya silakan isi data kita disini mulai dari email passwordnya kemudian dikonfirmasi passwordnya Kemudian informasi pribadi seperti nama lengkap kita, nick, jenis kelamin Selanjutnya tempat tanggal lahir, nomor handphone dan terakhir jangan lupa centang pada I'm not a robot Kemudian silakan klik buat akun Nah kita telah berhasil membuat akun seperti ini kita bisa set foto kita dengan mengklik upload kemudian cari foto kita pada galeri seperti ini sudah lalu kita bisa klik Foto kita lalu pilih profil kita perlu melengkapi banyak data disini silakan Nah ini ternyata akun kita harus diverifikasi dulu Untuk itu silakan buka email yang kita gunakan tadi Ini isi emailnya silakan klik verifikasi akun Perhatikan disini tanda permintaan verifikasi sudah hilang, kalau belum silakan direfresh saja halaman ini Selanjutnya kita bisa melengkapi data dengan scroll ke bawah kemudian isi data yang belum ada Seperti alamat, negara, provinsi, kabupaten, kota dan seterusnya ya kemudian kita klik selanjutnya Selanjutnya kita bisa mengisi data keluarga disini sesuai dengan yang ada pada kartu keluarga kita Mulai dari ayah, ibu, saudara, anak, suami maupun istri Intinya sesuaikan dengan kakak kita ya Ada pun data yang harus kita lengkapi seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, profesi, penghasilan Kemudian juga alamat, kemudian juga negara Seandainya alamatnya tidak sesuai dengan KTP, tempat tinggalnya sekarang Kita bisa pilih berbeda dengan alamat KTP Maka akan muncul tambahan data yang harus kita lengkapi di bawahnya Yaitu alamat tempat tinggal kita sekarang Silakan kita isi sesuai dengan keadaannya sebenarnya ya Langsung sampai kepada kode pos, kemudian kita klik simpan Nah, selanjutnya isi terus seperti ini untuk anggota keluarga lainnya Kemudian klik selanjutnya jika sudah Tambah riwayat pendidikan Nah, disini kita bisa pilih mulai dari jenjang MI atau SD, MTS, MA, D1, S1, S2, sampai S3 ya Silakan kita pilih isi 1-1 mulai dari tingkat SD Data yang perlu kita masukkan seperti Nama instansi, jurusan, negara, tahun masuk, tahun lulus, nilai, ataupun IPK Jika sudah silakan klik simpan Dan disini saya telah berhasil memasukkan ya Mulai dari MI ataupun SD sampai S2 Setelah kita masukkan semua data riwayat pendidikan kita Klik selanjutnya Nah, pada halaman ini kita diminta menambahkan prestasi kita Jenis prestasi disini ada yang akademik Ada juga yang non-akademik Dan ada juga yang tahfiz Silakan kita klik jika itu adalah prestasi akademik Kita masukkan penyelenggaranya itu siapa Atau instansi pemerintahan Kemudian kita masukkan juga nama prestasi kita Juara berapa yang kita dapatkan Pada tingkat apa Kemudian tahun berapa Jenjang pendidikannya apa Disini juga ada pilihan jenjangnya ya Apakah itu tingkat SD, MTS, MA, sampai seterusnya Dan di bagian bawahnya kita bisa memasukkan keterangan untuk prestasi tersebut Jika sudah klik simpan Nah, selanjutnya Masukkan juga prestasi kita yang lainnya Jika telah selesai kita input semuanya Klik selanjutnya Pada halaman berikutnya kita diminta menambahkan sertifikat bahasa yang kita punya Silakan klik Kemudian pilih bahasa Disini pilihan bahasanya Banyak ya Karena ini adalah sertifikat yang bahasa Arab Saya pilih Arab Kemudian diisi di bawahnya nama lembaga yang memberikan sertifikat tersebut Jenis sertifikatnya apa Bisa Apa ini Toavel Ataupun yang lainnya untuk bahasa Arab Kemudian kita masukkan kapan tanggal kita tes Kemudian tanggal berlakunya sampai kapan untuk sertifikat tersebut Kemudian juga skor kita pada tes bahasa tersebut Pada sertifikat skornya berapa Silakan dimasukkan Terakhir kita masukkan nomor sertifikat Jika semuanya sudah kita masukkan Silakan klik simpan Lakukan juga cara ini untuk sertifikat kita yang lainnya Sampai semuanya sudah kita masukkan Klik selanjutnya Untuk melanjutkan ke tahapan data berikutnya Yaitu data organisasi Silakan klik tambah riwayat organisasi Lalu input nama organisasi Kemudian jabatan kita sebagai apa Skala organisasinya Periodenya Kapan Dari tahun berapa sampai tahun berapa Dan terakhir kita masukkan deskripsinya Jika sudah kita masukkan Silakan klik simpan Masukkan juga data organisasi kita yang lainnya Lalu klik selanjutnya Di sini silakan tambah pekan pekerjaan kita Namanya jika kita bekerja di kampus Atau sebagai dosen bisa klik di sini ya Tambahkan misalnya di sini saya akan memasukkan Yain curup Kemudian jabatan kita sebagai apa Alamat instansinya di mana Kemudian juga untuk alamat Juga kita Dan sebutkan negaranya ya Negaranya Pilih provinsi Kebupaten atau kotanya Kemudian isi profesi kita Di sini kita sebagai dosen Kemudian juga NIDN ya Perlu dimasukkan Kita bisa memilih apakah ini pekerjaan kita sekarang Atau bukan Jika sekarang kita pilih ya Lalu masukkan tahun masuk Dan kita simpan Ini dia telah berhasil disimpan Selanjutnya tambahkan juga pekerjaan kita Riwayatnya ya Walaupun bukan pekerjaan kita saat ini Kita juga bisa meng-input datanya di sini Caranya sama seperti tadi Namun yang kita pilih adalah Tidak pekerjaan saat ini Jika sudah pilih selanjutnya Nah pada alamat ini Kita diminta meng-upload berkas Mulai dari KTP Ijazah terakhir Sama transkrip nilai Ataupun nilai rapor Pastikan kita meng-upload Sesuai dengan ukuran yang diinginkan Yaitu maksimal 250 Untuk KTP dan Ijazah Kemudian untuk transkrip nilai Maksimal 2000 KB Silahkan klik choose file Untuk masing-masing berkas yang diinginkan ini Yang sudah kita siapkan pada perangkat kita Jika semuanya sudah kita masukkan Klik simpan Sampai pada tab ini Kita telah berhasil meng-input data-data Yang diinginkan pada akun kita Sebelum kita melakukan pendaftaran beasiswa Oke sahabat begitu ya Mulai dari cekun hingga melengkapi data yang diinginkan Semoga video ini bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh